Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari Ya pada video ini Saya mau mereview Dua keju yang Penampakannya Serupa dan harganya juga Serupa Atau mungkin sama ya Jadi disini saya punya Wind cheese dan top cheese Tuh dari nama aja mereka Kayak saudara kembar ya Nih dari berat mereka sama Lalu bungkusnya juga sama Sama-sama plastik seperti ini Nah yang satu ini produknya Wind cheese Ya dengan Brand ambasadornya itu Sati Juna dan kemudian top cheese ini Ternyata adalah keluarannya pro cheese Kalau gak salah brand ambasadornya Sefrenata ya Nih Jadi Ini sama-sama 250 gram Harga juga hampir sama Sekitar 12 ribuan lah Kalau menurut saya Ini keju-keju yang ekonomis Kenapa? Dengan berat 250 gram Itu dia dapet Dengan harga cuma 12 ribu Kan kalau yang lainnya itu kan Sampai 250 gram ya Dia kotakan gitu Sekitar 170 gram gitu ya Jadi kalau menurut saya ini sangat ekonomis Kita lihat Apakah perbedaan dari Kedua keju ini Jadi kalau untuk Cuma di Mek-mek begini Itu sebenarnya lebih empuk yang ini nih Kalau dipegang Top cheese ini Kalau yang winchis ini Lebih agak padat Kita buka Kita coba yang winchis ya Ini saya biasanya suka maruditnya yang tipis-tipis gitu Kalau untuk topping Karena ini Rasanya lebih halus gitu Kalau diserut tipis kini Ini yang tipis Lalu kita serut agak tebalan Gak panjang ya Ini yang winchis Lalu yang satu lagi adalah top cheese Top cheesenya kita parut Tipis-tipis Ini bisa ya Dipis-tipis Lalu yang satunya adalah Kita parut agak Nah ini teman-teman bisa lihat Warnanya lebih kuning yang top cheese Dia lebih kuning sedikit Daripada yang winchis Ya Ini Nah Yang saya rasakan Ini Saya kan udah pernah nyoba Dua-duanya ya Saya itu kan sukanya nyerut Itu dengan Serutan yang tipis Seperti ini Karena ini kalau dimakan Lebih lembut gitu Untuk keju-keju yang ekonomis Ini tips ya Untuk keju-keju yang ekonomis Itu kalau teman-teman Mau jadiin topping Sebenarnya Lebih enak kalau diserut tipis gini Karena dia Kerasa lebih lembut Karena kalau diserut gede-gede gini Pada saat dia kering Dia kerasa banget gitu Nih ya Ini untuk winchis Dia tuh Gampang Diparut tipisnya tuh gampang Lalu kalau kita mau Taburin gitu Itu juga gampang Tuh Semua kalau yang top cheese ini Itu tuh Karena dia lebih Lembek ya Jadi kalau di Apa namanya Diparut kecil-kecil Nih dia tuh kayak ketemol gitu loh Ketemol loh Kayak Berbutir-butir jadi satu gitu Nih Jadinya kalau mau dipakaiin topping Tipis-tipis begini Terus kita ambil Terus kita topping gitu Nanti dia Nopingnya tuh gak bisa rapi Kayak ini Ini kan kalau di topping itu kan rapi tuh Hmm gitu kan Ini juga tips buat teman-teman Kalau misalnya mau kasih topping Dan kelihatan banyak Serut lah tipis-tipis Jadi dia kelihatan kayak banyak gitu Nah ini yang untuk top cheese itu Emang agak susah Ketemol-ketemol gitu loh dia tuh Karena dia lebih lembek Kemudian kalau untuk yang serutan Panjang-panjang seperti ini Sebenarnya ini juga masih lentur Nah teman-teman bisa lihat Masih lentur ya Dia bisa dijadiin yang Keju-keju konrom gitu Itu bisa Cuma emang teksturnya Lebih kering daripada yang ini Kalau yang ini tuh dia lebih berasa Menyek gitu Menyek tuh apa Gitu lah Lebih lembek gitu Tuh Terus Kita cium Aromanya Emang terasa Sama aja sih Kalau menurut saya Sama-sama wanginya tuh Sama-sama kejunya tuh Sama aja Cuma emang punya khas sendiri-sendiri ya Kalau untuk rasa Kita rasain Teman-teman jangan protes ya Tapi saya cium-cium Terus saya makan Jadi begas-begas hidung saya sendiri Jadi saya makan Jadi gak apa-apa ya Ini saya makan yang mana dulu Sebaiknya winchis dulu ya Kita cobain yang winchis Winchis itu Gurinya masih ada Jadi winchis itu Kalau menurut saya tuh Dia kayak ada wangi-wangi Gimana gitu Jadi wangi-wangi khasnya winchis tuh Kalau dimakan tuh masih ada gitu Tapi kalau dimakan Dia tuh gak melumer gitu Dia tuh harus Masih ada yang bisa digigit-gigit gitu Emang Teksturnya tuh kayak gitu ya Agak Gak lebih Kering gitu Tapi enak Terasa kok kejun Kalau yang top cheese Kita rasain Top cheese ini Lebih asin ya Daripada winchis ya Lebih asin Daripada winchis Terus dia tuh Kalau dimulut itu Kayak langsung lembek gitu loh Dan sisanya dia yang gak kegigit Yang Sisanya dia yang gak ngelumer Itu dikit banget Keren loh Ini keju murah Jadi kalau teman-teman mau nyari Keju Yang ekonomis Tapi Lembut Ini teman-teman bisa pakai top cheese ini Beneran deh Cuma sebenarnya sesuai kebutuhan aja Ini kan harganya sama aja Cuma Kalau Teman-teman misalnya Membutuhkan topping yang gak terlalu asin Teman-teman bisa cari yang winchis Winchis ini asin Tapi gak asin yang top cheese Top cheese ini asin Lebih asin daripada winchis Kemudian ke teman-teman Kayak kebutuhannya Kayak saya Kayak Mau Topping itu Mau yang lembut kayak gini nih Yang Yang tipis-tipis kayak gini Itu teman-teman Gunakan yang winchis Karena lebih gampang Pada saat dia ngambil Dan kita taburin gitu Kalau yang top cheese ini agak Ngetemel kayak gitu Jadi Dia ada Apa namanya Kelebihan sendiri-sendiri Seperti itu ya Jadi teman-teman Bisa Sesuaikan aja Kalau teman-teman mau cari yang lebih kering Itu cari yang winchis Ini udah kering Misalnya teman-teman mau jadikan topping Spaghetti Ditipis-tipis gitu Itu ini enak Nih Karena dia lebih kering Jadi teman-teman Sesuaikan aja Dengan kebutuhan teman-teman Semuanya Mana yang lebih cocok Dengan kebutuhan teman-teman semuanya Kalau saya pribadi sih Saya menggunakan keduanya Tapi di Apa namanya Di kebutuhan yang berbeda Seperti itu Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa